Dan ketemukan ada beberapa barang yang gila, baik itu uang, kemudian juga ada rokok, kosmetik, kemudian juga baju. Itu totalnya kalau dihitung termasuk ulisakan Steve itu ada sekitar 65 juta rupiah. Terima kasih. Sekitar jam 7.55 WIB di salah satu pokok di Jalan Raya Kudus, Jemara, kilometer sembilan, dan ramah di Desa Rampingan PLT, yang berawal, pada saat tanggal 16 Agustus jam 1.30, ini koran merasakan maswa takjur, kemudian koran mendingan CCTV yang terhubung di rumahnya. Dilihat CCTV, maaf, dilihat CCTV toko, kemudian pas dilihat CCTV toko terlalu, kondisi CCTV itu dalam keadaan majik. Kemudian korban tidak, belum merasa curiga pada saat itu, kemudian korban lanjut istirahat, saya sudah selalu lanjut. Kemudian jawapan titik kos-kosok, korban bangun kembali dan membangunkan anaknya, menanyakan, terkait CCTV, apakah anaknya akan mematikan? Namun anaknya menjawab, tidak, tidak akan mematikan stil. Namun korban pada saat itu masih memikirkan positif dan curiga. kemudian lanjut jam 5 pagi, korban pada saat itu mengantar anaknya yang mau sekolah pulau kota ke terminal. Dan sempat melawati tokonya, namun kondisi tokonya itu tidak ada hal yang menceritakan. Ini dia melihat kondisi di depannya, kondisi di depannya tidak hanya menceritakan. Kemudian jam 7.55, korban dikabari oleh salah satu pegawainya, bahwa ketemukan tokonya itu di dalam keadaan kondisi berantakan. Akhirnya korban pada saat, setelah mengantar anaknya itu, kembali dan melihat tokonya itu benar pelanggaran yang berantakan. Dan ketemukan ada beberapa barang yang gila, baik itu uang, kemudian juga ada rokok, kosmetik, kemudian juga baju. Itu totalnya kalau dihitung, termasuk urusakan setif itu ada sekitar 65 juta rupiah. Dan atas kejadian tersebut, kemudian kita diinformasikan, kemudian tim, kemudian tim, ee, esmok, kemudian sekudus, melakukan cek TKP, bulmaket, dan, Alhamdulillah, dan waktu setiap minggu kita berhasil mengungkap dari pelaku ini. Dan pelaku ini merupakan kelompok jaringan tegal, di mana dari asli terluka kita dari pelaku, bahwa pelaku ini berawal dari tanggal 18, sekitar pukul 15, si pelaku ini berangkat. Berangkat dari tegal tujuan ke Kudus dengan menggunakan truk, kemudian mereka mutar-mutar di wilayah Kudus, sehingga akhirnya tidak matah sasaran, yaitu toko korban ini, yaitu tidak ada penjaganya. Kemudian setelah ini masuk melalui belakang, kemudian mencongkel pintu ini, mencongkel toko tersebut dengan menggunakan perhatian ini, sehingga akhirnya berhasil masuk ke dalam toko, kemudian melakukan perusahaan terhadap CCTV, dan mengambil barang-barang yang ada ini. Dan sepelaku ini berhasil ditamankan tanggal 26 Agustus, sekitar 10.10 di depan pos di Desa Suradadi, Jembatan Suradadi, Kabupaten Togol, daerah Kabupaten Dekal, berserta para mogi yang ada di depan ini. Terkait, ini kita berhasil mengambangkan dengan beberapa pelaku. Yang pertama, UPS umur 20 tahun, ini selama Jumas ya, selama Jumas, kemudian UPS umur 19 tahun, jadi orang Tegal, kemudian RF 18 tahun, orang Tegal, AP 24 tahun, orang Tegal, kemudian ada lagi 2 orang, ini UPS dan DZ. ini ditutupnya juga, dia melakukan bidanan di wilayah Tegal, dan ini sementara diproses di Polis Tegal sendiri. Jadi yang ada ini, yang bukan orang, yang ada TKP di wilayah kita, namun ada 2 lagi, juga ikut terlibat, namun karena ada proses hukum di wilayah Tegal, makanya 2 lagi di proses di Polis Tegal. bagaimana dengan pelaku, kita menjerah, dana pasal 36 KWP, dengan recaman 9 tahun menjerah, untuk WP yang kita amankan, disini ada, maka ungu suwa-suwa, ada produk konsentif, kemudian ada danung, kemudian ada e-mode ya, e-mode, e-mode, ini e-mode yang diambil, kemudian ada, penggunaan yang digunakan, separuh, cerit, semua kepentingan jangkauan.